Hai Tarendra Silano tipu-tipu klub jangan lupa like comment and subscribe cyao Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu salam berdaya salam sejahtera kita semua Oke sepatutup sobat Tarendra semoga kita semua dalam raya sehat walafiat dan diberikan risiko nama barokah amin Amin jumpa lagi dan penelusuran anggobang ini saya kali ini saya berada di desa ngunyuk Kecamatan ngunyuk kemudian Nganjuk Jawa Timur perni saya akan mereview ini eh oh waktu gandul ya waktu gandul ini dikerahmatkan oleh warga disini karena mengandung mitos dan misteri yang belum terungkap gitu ya kita coba naik ke atas langsung ya ini adalah watu puncak gandul-gandul ya dan sebelum masuk ya ternyata sobat ini ada batu batunya apa namanya Hai semoga karatnya saya apa ya koyok ish menunggu ini bentul-bentul kayak gini ya bentul-bentul ya Allah ini terangkat Alhamdulillah masih di ini ya ini dikerahmatkan oleh warga karena disini ada sesaji berupa jenang petan beras terus hendok telur gerbang lombok banyak sekali berarti tempat ini masih dikerahmatkan oleh warga disini karena waktu gandul ini dipercaya oleh warga adalah sebagai tempat ramad gitu jadi batunya gandul-gandul di tebing nggak bisa nggak bisa nggak bisa jatuh gitu coba saya naik ke atas saja naik ke atas ternyata tempatnya sesuatu nah jauh banget ini naik nah ini nah tempatnya ya kita masih naik ke atas ini permisi Mbak dengan Mbak siapa nih Mbak Mbak Tasmin Mbak Tasmin sebagai apa Mbak di sini Oh jurukuncinya dari Watu ini ada mitos katanya tempatnya tempat itu dibuat untuk pesugian itu bener apa tidak Mbak enggak itu bohongan Oh bohong ya berarti itu nggak benar Mbak ya nggak bener cuma bantu pembantu-bantu-bantu menonjol sama sekali nanti nampung kelari sana bakulan itu gelap nih pesugian nggak enak enggak 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 cuma bantu berarti sampai sekarang mitos gaibnya masih besar Baya jika 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 hai hai sempit di linguik pokokan Hai c bebanya yerpok yang depoto siapa Kabah yang deponi ya menunggu nepelan klinik luanduan tempat-tempat iwatuk gandol itu baruku ini namun ibu cok berarti waktu gandul ini gaib itu isi gede ditunggu oleh gaib ini kata singestri jantrenamu digodul di jantren itu 5 kali geliwon turun itu mbak dulu pernah disitu mbak ya berapa tahun mbak pulung tahun dirambut sama koepnya disitu pulung tahun terus pulung tahun ini 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 gunung pandan segera itu itu segera 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 tapi sudah diberikan tapi orang ada diberikan jadi berpikir jadi diberikan diberikan dan saya berpikir berpikir dan saya berpikir jenengan badai dirabai akan kali bongsa goit tapi jenengan baton burun bongsa lumpra kok dilabai bareng gym bisa anak kayak opo kota siling tuh oke mbak g, matur suruh mbak g, imar masin ya mbak itu tadi wawancara dengan jurukunci waktu gandul saya berada di tengah hutan tengah hutan tapi di pinggir jalan kita berada di atas ya atas gunung ini ada batu yang luar biasa memang batu ini di lereng lereng gunung gitu ya lereng gunung karena orang ini adalah batu gandul karena gandul ini gandul ini lereng tanpa ada tumpuan pun dia bisa ini ya jadi batunya seperti ini loh tapi bisa bisa gak bisa jatuh ke bawah nah ini logikanya ini kan iwir-iwir ini kan iwir-iwir ya iwir-iwir seperti ini kok gak bisa jatuh ke sana di bawah gitu coba saya perlihatkan dari bawah ya dan saya ditemani sama ini ini batu sudah iwir-iwir seperti ini nah ini ya Assalamualaikum Assalamualaikum saya akan cari ini batunya iwir-iwir seperti itu loh cuma nombang seperti itu kok gak bisa jatuh ke bawah sana sedangkan itu kan ada jorang ya sobat wah itu dalam raya batunya memang batu ajaib ini memang batu ini dijaga sama makhluk-makhluk akstral itu apa itu di bawah itu kok ada penampakan apa itu di bawah itu yang apa itu kok ada murub-murubnya itu apa ya masak Allah nah seperti ini sobat watu gandul jadi secara hukum fisika atau biologi pun gak masuk akal pasti jawa itu jebeluk mengkona Allah nah inilah kekuasaannya gusti Allah untuk mencintai sesuatu lah gusti Allah yang mengendali jatuh 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 enggak ya enggak gitu itu seperti itu ya loh ini ini jurang jurang ini batunya ini ada ngerewil-ngerewil ini ya merendul-merendul kayak godek karena sudah terkes oleh masa jaman enak hujan enak panas jadi seperti itu ini sama warga ada yang bilang ini adalah tempat dari pesugian disini ternyata itu dari juru kunci tidak benar kalau penglaris itu iya penglaris sama pesugian nah saya dihungi penglaris apa penglaris dan pesugian apa lah itu loh saya agak bingung gak tahu ya saya mungkin sobat-sobat tahu sendiri apa itu penglaris atau pesugian saya enggak tahu kok infonya seperti itu nah itu rantainya kalau dilihat dari segi apa segi yang punya ilmu ini yang waskito itu kelihatan rantainya rantainya kelihatan kalau yang bisa melihat menembus batin apa namanya ini rosa rosa nya kalau kelihatan bisa kelihatan menembus mata batinnya seperti ini memang pemandangannya sangat indah indah sekali disini disana ada gunung itu gunung kita tahu ini nomai ke atas nomai gitu seperti itu nah gimana lagi ya memang kita channel berlusukan berlusuk berlusuk gitu oke sahabat ya sekian dulu dari nara silah kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati